Halo semuanya, aku Kathleen. Tinggi badanku yang pendek dan penampilan mudaku mungkin membuatku terlihat seperti anak kecil, tapi penampilan bisa menipu. Umurku sebenarnya 34 tahun. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi itu semua karena kondisiku yang sangat langka yang disebut sindrom Turner. Ini adalah penyakit yang cuma dimiliki oleh wanita. Artinya aku cuma mempunyai satu kromosom X, dan akibatnya aku terlihat jauh lebih muda dari usiaku. Dan tinggi badanku sama dengan rata-rata anak berusia 11 tahun. Jadi meskipun aku sudah dewasa, aku dianggap sebagai anak-anak. Kalian mungkin berpikir kalau ini kedengarannya bagus. Tentu aku bisa sangat bebas di toko permen tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi selain itu, terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya sangat sulit untuk dijalani. Aku anak tertua dari tiga bersaudara. Adik cowokku Jeremy dan adik cewekku Daila mungkin lebih muda dariku. Tapi karena kondisiku, mereka berdua terlihat lebih tua dariku, dan mereka lebih tinggi dariku. Aku bawa kalian ke saat aku berusia 16 tahun. Dan orangtuaku memperhatikan bahwa aku tidak cuma terlihat lebih muda dari Daila, tapi aku juga lebih pendek darinya. Ku bilang ke diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa, aku cuma pengembang yang lambat, itu saja. Tapi ibu berpikir sebaliknya. Jadi dia menyeretku ke tujuh dokter berbeda. Lalu voilà, salah satu dari mereka mendiagnosisku sindrom Turner. Tentu saja, baikku maupun keluarga aku belum pernah mendengar kondisi ini sebelumnya. Maksudku, ayolah penyakit yang membuat seseorang awet muda selamanya kedengarannya seperti sesuatu yang cuma ada di film. Tenang saja, aku nggak sekarat atau apapun. Tapi itu berarti aku nggak akan pernah terlihat seperti orang dewasa. Aku menyadari orang-orang menghabiskan banyak uang untuk terlihat muda. Tapi di sini, aku melakukannya tanpa harus mencobanya. Tapi percayalah, terlihat seperti anak kecil padahal kalian bukan anak kecil bisa menjadi masalah. Misalnya, masa-masa SMA adalah mimpi buruk. Aku punya seorang teman bernama Alice. Pada awalnya kami nggak dapat dipisahkan. Namun seiring waktu, dia bertambah tua dan aku tidak. Dia mulai menjauhiku dan bergabung dengan para cewek lain untuk mengejekku. Mereka pura-pura mengeluarkan suara tangisan bayi saat aku berjalan melewati mereka. Dan salah satu dari mereka bahkan menaruh boneka bayi di lokerku dengan foto mukaku menempel di sana. Aku berhenti berteman dengan Alice setelah itu. Dan hanya bisa melihat dengan sedih ketika cewek-cewek lain seusiaku mulai pacaran dengan cowok-cowok. Tapi nggak ada cowok yang memperhatikanku. Serius, mereka benar-benar nggak memperhatikanku. Apalagi cowok yang tinggi. Dan bagi beberapa orang yang melihat ke bawah dan melihatku, mereka sering mengejek seperti, Hey Kathleen, bagaimana cuaca di bawah sana? Dan sebaiknya seseorang menelpon TK karena mereka kehilangan seorang anak. Betapapun buruknya godaan itu, Daila dan Jeremy selalu ada untukku. Mulai dari menyemangatiku saat aku sedih, sampai mengambilkan toples kue dari rak paling atas. Aku mungkin kecil, tapi tekadku kuat. Jadi aku masuk perguruan tinggi dan memenuhi syarat sebagai seorang guru. Pada hari pertama aku di pekerjaan baru, aku sangat gugup, tapi aku meyakinkan diri sendiri kalau aku bisa melakukan ini. Saat melihatku untuk pertama kalinya, murid-muridku kaget dan jelas kebingungan. Salah satu dari mereka berkata, Maaf gadis kecil, apakah kamu tersesat atau apa? Di mana ibumu? Wah, berani sekali cewek itu. Seolah-olah dia baru saja mengatakan itu secara serius. Kuputuskan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tidak, aku gurumu. Aku mungkin terlihat seperti anak berusia 11 tahun, tapi aku jamin, bukan. Mereka semua tertawa dan seorang anak berkata, Yo, benar. Jadi kubagikan kartu IDku ke seluruh kelas. Aku cuma bisa tersenyum ketika mereka melihat kartu identitasku dengan wajah kaget, tak ternilai harganya. Di kelas pertamaku, aku mengajari para siswaku tentang sindrom Turner, sehingga mereka bisa memahaminya. Setelah itu mereka mulai menghormatiku. Selain dari satu anak cowok ini yang jelas-jelas menganggap dirinya sebagai badut kelas. Lalu dia berkata, Kamu tahu, mungkin lain kali kamu harus mengenakan pakaian tupai atau mungkin kostum peri, karena itu akan sangat cocok untukmu. Seluruh kelas tertawa. Jadi aku memberinya skor selama empat minggu. Aku jamin gak ada yang tertawa setelah itu. Dan gak ada lagi yang berkomentar tentang kondisiku. Suatu waktu makan siang, aku duduk di ruang guru ketika guru IPA bernama Henry datang dan duduk di sebelahku. Dia tersenyum dan berkata, Hai, bagaimana minggu pertamamu? Dia ganteng banget. Kakiku langsung terasa seperti jelly. Kami mulai bicara kondisiku dan dia bersikap sangat manis mengenai hal itu. Aku gak keberatan. Aku sudah tahu sindrom Turner. Gak apa-apa karena aku menyukaimu. Itulah dirimu yang sebenarnya. Kata-katanya membuat hatiku berdebar. Dia begitu tulus dan juga baik hati. Kami mulai lebih sering jalan-jalan dan kemudian kami mulai pacaran. Jangan bilang siapa-siapa, tapi kadang-kadang aku menganggapnya sangat menarik. Sehingga aku gak bisa menahan diri untuk menciumnya di lemari petugas kebersihan. Tentu saja kondisiku menyebabkan beberapa masalah bagi kami. Suatu kali Henry dan aku sedang pergi ke bar. Aku bertanya kepada bartender apa aku boleh minum vodka. Dia bilang, Maaf, nak. Kamu terlalu kecil untuk minum alkohol. Bahkan setelah aku menunjukkan kepadanya kartu identitasku, dia tetap gak mau melayaniku. Sulit dipercaya. Di lain waktu, kami berciuman di bangku taman. Romantis sekali. Sampai seorang wanita tua meneriaki kami. Dasar mesum. Bagaimana bisa kamu mencium seorang gadis kecil? Yang lebih mengerikan lagi, dua petugas polisi muncul. Dan aku harus menjelaskan kondisiku kepada mereka. Lalu menunjukkan kartu identitasku untuknya mereka mempercayaiku. Dan Henry tidak ditangkap. Tapi wanita tua itu terus memberikan tatapan kotor pada Henry. Kemudian, tepat ketika aku berpikir segalanya tidak akan menjadi canggung lagi, kami pergi ke toko kelontong. Henry baru saja memberikanku sereal yang terlalu tinggi untuk ku jangkau. Lalu aku dengar seseorang di belakangku berkata, Kathleen, apakah itu kamu? Ya ampun, aku mengenali suara itu. Aku berbalik dan ya, itu adalah teman masa kecilku, Alice. Dia menyeringai dan berkata, Wow, kamu nggak berubah sedikitpun. Tapi aku nggak kaget, kamu nggak pernah berubah. Aku menjawab, Apa kamu nggak ada tujuan lain? Aku sedang jalan-jalan dengan pacarku. Dia memberikan ekspresi kaget saat melihat ke arah Henry. Tunggu, kamu pacaran dengannya? Bukankah dia, eh, agak pendek bagimu? Dia cuma ngangkat bahu dan berkata padanya, Aku nggak peduli apa pendapatmu tentang dia, karena dia adalah wanita paling menakjubkan yang pernah aku temui. Dia mengibaskan rambutnya dan menjawab, Kenapa nggak pacaran dengan yang seukuran denganmu? Maksudku lihat aku, aku sangat seksi. Ya, dari luar angkasa, aku memutar mataku. Semua orang di toko mulai menertawakannya. Sekarang lihat siapa yang malu. Mereka sering bilang, inilah yang namanya balas dendam. Kalian tahu sisanya. Terlepas dari semua drama ini, Henry tetap berada di sisiku dan terus mendukungku. Dia bahkan mengatur agar keluarga kami bertemu. Kami bertemu di restoran. Saat orang tua Henry melihatku, mereka agak kaget. Ibunya menyambutku dengan pelukan, tetapi ayahnya hanya memelototiku. Orang tuaku serius menanyakan pertanyaan ke Henry sementara Della dan Jeremy mengobrol dengan saudara kemar Henry tentang olahraga. Semuanya baik-baik saja, sampai tiba-tiba ayah Henry membanting tangannya ke atas meja dan berkata, Aku tidak tahan lagi. Kamu tidak boleh pacaran dengan puteraku. Dia terlalu baik untukmu. Kependekanmu akan menghancurkan hidupnya. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi di dalam hati ini lebih menyakitkan daripada yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Henry turun tangan dan berkata, Sudah cukup, ayah. Kamu tidak bisa memperlakukan orang seperti itu hanya karena mereka berbeda. Kamu memalukan. Lalu dia berlutut dan mengeluarkan cincin dari sakunya. Kathleen, aku mencintaimu dan akan selalu begitu. Jadi maukah kau memberiku kehormatan besar untuk menjadi istriku? Pada awalnya, aku tidak bisa berkata-kata. Tapi kemudian akhirnya aku bisa berkata, Ya, 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 aku akan menikahimu. Aku menangis bahagia dan keluarga ku serta ibunya bertepuk tangan dan berpelukan. Tapi kemudian ayah Henry menggelengkan kepalanya dengan jijik, lalu dia pergi. Pada hari pernikahan kami, ayah Henry menolak untuk datang. Aku merasa kasihan pada Henry, tapi dia bilang kami tidak boleh membiarkan pilihan buruk ayahnya merusak hari sempurna kami. Aku hendak berjalan menuju pelaminan saat ayahnya menyerbu masuk ke kamar. Oh, tidak. Apa dia akan merusak pernikahannya? Semua orang menatapnya dan kupikir aku akan pingsan karena keterkejutan itu semua. Tapi kemudian dia berkata, Aku minta maaf atas apa yang ku perbuat. Aku salah menilaimu berdasarkan kondisi fisikmu. Aku sangat ingin ada di sini untuk pernikahan kalian, jadi kalian bersedia memaafkanku? Aku berteriak, Ya, tentu saja. Silakan duduk. Hari pernikahan kami sungguh ajaib. Begitu pula kehidupan kami bersama. Segalanya masih berjalan baik bagi Henry dan aku. Dan sekarang adalah saat-saat paling bahagia sepanjang hidupku. Aku mungkin berpenampilan seperti anak kecil. Dan ya, kondisiku gak akan pernah hilang. Tapi kehidupanku sebagai orang dewasa sungguh luar biasa. Dan ini semua berkat orang-orang luar yang bisa hadir dalam hidupku. Aku sangat beruntung mereka mendukungku. Dan dengan mereka di sisiku, aku bisa punya kekuatan batin dan menaklukkan segala rintangan yang menghalangiku, betapapun besarnya hambatan tersebut. Terima kasih telah menonton!